Halo saudara dan saudari yang budiman dan bijaksana, selamat datang di Suara Papua Aidi. Kali ini kita akan membahas tentang Dr. Ones Pahabol Anak Yali Teladan yang hebat bagi seluruh tanah air Papua. Dan politik di tanah air Papua dalam menuju pemilihan gubernur Papua Pegunungan, atas perubahan sikap politik daerah dan dukungan-dukungan secara lokal dan nasional yang masif. Dr. Ones Pahabol, mantan Bupati Kabupaten Yahukimo ini namanya disebut dalam Bursa Pencalonan Wakil Gubernur Papua. Beliau, Ones Pahabol lahir di Ninia, 22 November 1971. Ayah Ones Pahabol, Amisek Pahabol, almarhum, dan ibu kandungnya, Silen Kobak, almarhumah. Ia adalah anak bungsu dari lima bersaudara. Ayahnya seorang petani sementara ibunya seorang ibu rumah tangga. Ones Pahabol tumbuh dalam keluarga yang sederhana namun penuh cinta kasih. Ones telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, SD, Inpres Ninia pada 1984, Sekolah Menengah Pertama, SMP, Negeri 1 Kurima lulus pada 1987. Sejak kecil Ones Pahabol sudah menunjukkan kecerdasannya. Ia rajin belajar dan sering menjadi juara di sekolahnya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Ones Pahabol melanjutkan pendidikan di SPG Taruna Harapan Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan Tamat pada 1990. Di SMA, Ones Pahabol semakin menunjukkan bakatnya. Ia aktif dalam berbagai kegiatan ekstra kurikuler seperti olahraga, seni, dan bahasa. Ia juga sering menjadi juara dalam berbagai lomba yang diadakan oleh sekolahnya. Setelah lulus dari SMA, Ones Pahabol lelaki berkulit hitam itu menyandang gelar Strata I, S1, Ekonomi di Universitas Kartanegara Jakarta pada 1998. Selanjutnya, melanjutkan studi Strata II, S2, di Universitas Hasanuddin, Makassar Sulawesi Selatan dan lulus dengan gelar Magister Manajemen pada tahun 2004. Selama kuliahnya ia menjadi mahasiswa yang rajin dan cerdas. Selama kuliah, ia aktif dalam berbagai kegiatan kampus dan menjadi anggota beberapa organisasi mahasiswa. Ia juga sering menjadi pembicara dalam seminar-seminar yang diadakan oleh kampusnya. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, Ones Pahabol tak sampai di situ. Ones melanjutkan studi doktor di Universitas Brawijaya Malang dan lulus pada tahun 2011. Dan selanjutnya Ones Pahabol pernah diangkat menjadi guru pada 1991-1999. Kemudian, pada 1999-2002 ia diangkat menjadi Kasubak Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Jayawijaya. Tak bertahan di Jayawijaya, Ones memilih kembali ke tanah kelahirannya yakni di Kabupaten Yahukimo. Saat berada di Yahukimo ia menjabat sebagai Kasubdin Perencanaan Kabupaten Yahukimo. Bekerja sebagai kader pertain kolkar dan ia bekerja dengan tekun dan penuh dedikasi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan kemajuan daerah. Ia juga sering memberitakan injil di tanah Yahukimo selama awal pembangunan Kabupaten Yahukimo dan memberikan kesehatan kepada masyarakat asli. Tidak puas hanya sebagai kader partai, Ones Pahabol ingin memberikan pengaruh yang lebih besar kepada masyarakatnya. Ia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Yahukimo pada tahun 2005. Dalam kampanyenya, ia menjanjikan perubahan dan kemajuan bagi masyarakat Yahukimo. Berbekal pengalaman dan kecerdasannya, Ones Pahabol berhasil terpilih sebagai Bupati Kabupaten Yahukimo. Sebagai Bupati, ia berusaha untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Ia juga melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, seperti membuka akses pasar bagi petani dan pengembangan industri kecil menengah. Selain itu, ia juga memperkuat pemerintahan desa dan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi daerahnya. Banyak penghargaan yang diterima Ones Pahabol sebagai Bupati, diantaranya penghargaan sebagai Bupati Terbaik di Papua pada tahun 2010. Ia juga terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI, periode 2013 hingga 2016. Setelah menjabat sebagai Bupati selama 10 tahun, Ones Pahabol memutuskan untuk maju dalam pemilihan gubernur Provinsi Papua. Namun, ia kalah dalam pemilihan tersebut. Meskipun demikian, Dr. Ones Pahabol adalah seorang tokoh penting di Indonesia yang telah menempuh perjalanan panjang dalam karirnya. Beliau telah memimpin dalam berbagai kapasitas dan posisi, mulai dari mahasiswa hingga menjadi Bupati Kabupaten Yahukimo, dan sekarang berada di posisi yang sangat penting di pemerintahan Indonesia. Dr. Ones Pahabol memulai perjalanan baru sebagai Bupati Kabupaten Yahukimo. Beliau terpilih sebagai Bupati pada usia yang relatif muda, yaitu 38 tahun. Meskipun masih muda, beliau memiliki pengalaman yang luas di bidang pemerintahan dan lingkungan hidup. Sejak menjabat sebagai Bupati, Dr. Ones Pahabol terus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di daerah Papua. Beliau memperkenalkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berusaha memperbaiki infrastruktur di daerah Yahukimo. Di bawah kepemimpinannya, Kabupaten Yahukimo menjadi salah satu daerah yang berkembang pesat di Papua. Selama menjabat sebagai Bupati, Dr. Ones Pahabol juga memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak. Beliau membuka akses pendidikan dan kesehatan. Dr. Ones Pahabol adalah seorang tokoh penting dalam bidang pemerintahan di Indonesia. Karena, kepiawaian dan keterampilannya dalam kepemimpinan telah membawa perubahan signifikan bagi masyarakat dan pembangunan di daerahnya. Sehingga sekarang ada wacan untuk memberikan kepercayaan sebagai gubernur Papua Pegunungan dan beliau, terpadang sangat cocok untuk menjadi pemimpin sekaligus menjadi teladan Kristus bagi anak-anak bangsa West Papua. Beliau memperjuangkan berbagai program pembangunan seperti pembangunan jalan, jembatan, dan bandara. Beliau juga membuka akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Yahukimo dengan membangun sekolah dan puskesmas di daerah-daerah terpencil. Selain itu, Ones Pahabol juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan ekonomi masyarakat. Beliau mempromosikan produksi pertanian dan perikanan sebagai potensi unggulan daerah. Melalui program-program tersebut, Ones Pahabol berhasil meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Yahukimo. Kepemimpinan Ones Pahabol tidak hanya diakui di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Beliau terpilih sebagai tokoh besar Papua. Wah, 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 Tuhan Yesus memberkati.